Intro Seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang merupakan komplotan antar Jawa tewas di tangan petugas akibat melawan saat akan ditangkap di rumah kontrakannya yang terletak di kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku berinisial AM yang merupakan seorang residivis curanmor yang dikenal sadis ini merupakan kelompok Jawa yang sering melakukan aksinya antara kabupaten dan provinsi seperti di wilayah Kabupaten Bekasi, Jakarta, dan Karawang. Pelaku sendiri sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas. Namun kali ini petugas kepolisian Mapol Sekota berhasil mengakhiri perbuatannya dengan memberikan timah panas. Sementara petugas dari tim anti-bandit Polres Karawang terus mengejar pelaku lain yang hingga kini masih buron yang masih merupakan satu jaringan. Selain menangkap tersangkap, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sebuah sangkur untuk melakukan aksinya dan sejumlah kunci letter T serta sebuah motor yang sudah dicopot nomor kendaraannya. Pelaku adalah kelompok Jawa yang biasa disebut adalah kelompok Jawa. Kelompok ini sering beroperasi di daerah Jakarta dan di daerah Karawang maupun Bekasi. Kemudian dilakukan analisa, penyelidikan dan tadi malam dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku inisial AM atau biasa disebut ayah. Terhadap pelaku ditangkap di daerah kontrakannya yaitu di daerah Tempuran pada saat dilakukan proses penangkapan pada saat petugas sedang mematikan meteran listrik yang bersangkutan menyerang dengan menggunakan sebilah golok atau sangkur menyerupai sangkur sehingga oleh petugas dilakukan tindakan tegas terukur yang mengebutkan pelaku mendingan dunia perasaan dibawa ke rumah sakit. Untuk kendaraan bermotor yang berhasil ditemukan oleh Kapolres Karawang langsung diberikan kembali kepada pemiliknya. Dari Karawang, Jawa Barat Marjani Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih kepada di dalam polisi yang sudah menemukan Terima kasih telah menonton!